Sejumlah atlet pelatnas PP PLT yang mengikuti simulasi pertandingan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan mental atlet. Gelaran tersebut juga dijadikan rules model bagi daerah-daerah yang ingin melaksanakan pertandingan di masa pandemi. Ketua Umum Rildo Ananda Anwar menjelaskan, simulasi yang digelar PLT sendiri mengikuti protokol kesehatan. Jadi simulasi ini kan pertama kita juga mencocokkan protokol kesehatannya, bagaimana cara pertandingan di era COVID ini. Tadi juga dilihat bahwa baik pemain maupun sempire sama petugas, bolanya juga akan semua menggunakan masker dan sarung tangan. Dan nanti kalau di daerah pun juga harusnya mengikuti seperti itu. Dan kalau umpamanya nanti mau diadakan pertandingan di daerah, mereka ada guidance protokol kesehatan yang telah dilakukan oleh PP PLT. Simulasi pertandingan sudah digelar dua tahap. Pertama di awal Juli, simulasi bagi atlet putri. Keluar sebagai juara Aldila Susiadi dan Christopher Ungkat pada simulasi di kategori atlet putra. Selamat menikmati.